Momen keakrapan terjadi antara Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani dengan anggota tim pendukung pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto Gibran Nakabumi Neraka Dalam sebuah foto yang diunggah Ketua MPR RI Bambang Susatio di Instagram terlihat Bambang, Puan, hingga Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani berpose bersama Momen ini sendiri terjadi saat mereka mengikuti acara buka puasa bersama pada 28 Maret 2024 di rumah Rosan Alhasil, momen Puan buka puasa bersama dengan tim pendukung Prabowo Gibran pun sempat memunculkan spekulasi soal kemungkinan PDIP merapat ke kubu Prabowo Gibran Menanggapi hal ini, politikus PDIP Deddy Yevrisi Torus berpandangan kehadiran Puan dalam acara itu tidak berkaitan dengan situasi politik ke depan Yang menegaskan acara yang dikelar di rumah ini adalah murni buka puasa bersama di bulan Ramadan Tanya itu, Deddy juga yakin bahwa PDIP tidak akan mempersoalkan kehadiran Puan di sana Senada dengan Yevri, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Deddy Suparno juga menyebut pertemuan di acara buka puasa bersama itu tidak terkait dengan politik sama sekali Acara buka bersama tersebut sifatnya umum, artinya semua orang diundang di acara itu Kemudian soal kehadiran Puan di sana, Eddy memastikan hal itu semata-mata karena mereka menganggap Ketua DPR RI itu teman Maka dari itulah, Puan ikut diundang Terima kasih telah menonton!